Intro Pada kesempatan jumpa pers, Gubernur Jambi menjelaskan beberapa poin penting terkait status tersangka yang ia sandang saat ini. Gubernur Jambi menyampaikan belum bisa membuat keputusan apa-apa karena masih ada peraduga asas tak bersalah yang ia hadapi. Saat ditanya masalah pembelan atau pra-peradilan, Gubernur Jambi juga belum bisa memastikan dengan jelas. Gubernur Jambi juga tidak bisa menyampaikan banyak kalimat atau banyak penyampaian yang masih belum terjadi. Saya menghormati dan berhubung kepada proses hukum yang berlangsung, termasuk yang sedang dijalankan oleh KPK. Dan tentu saya berharap tetap diadukan asas pergugian tak bersalah. Proses akan diikuti, saya juga menunggu arahan selanjutnya seperti apa. Dan yang kedua adalah sampai saat ini dari Kementerian Dalam Ketiri, belum ada resusi atau menempat aktifkan jabatan saya. Pada artinya, artinya adalah saya tetap bertugas sebagai seorang penuh melayani masyarakat. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan dukungan, doa, perhatian yang sangat luar biasa. Kami rasakan, baik saya pribadi dan juga keluarga. Dan juga saya selaku gubernur, juga mohon maaf apabila dalam pelayanan kepada masyarakat masih ada kurang, dan juga dalam proses ini, kejadian ini, ada pihak-pihak atau masyarakat yang merasa terganggu. Saya belum menentukan mohon maaf apabila tidak, karena harus kita kaji dulu, ya. Baik-baik, bagaimana kita ketika itu sudah. Apa kabar kongresi? Kepada seluruh... Kesempatan kali ini juga digunakan Gubernur Jambi untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Jambi tentang kasus yang menimpanya. Menanggapi pertanyaan awak media yang membudak, membuat Gubernur Jambi hanya menerangkan apa yang terjadi pada hari ini saja, dan mengikuti perkembangan kasus ini untuk ke depannya. Selaku saya, selaku Gubernur, juga mohon maaf apabila dalam pelayanan kepada masyarakat masih ada kurang, dan juga dalam proses ini, kejadian ini, ada pihak-pihak atau masyarakat yang merasa terganggu. Karena banyak juga yang saya patau seperti itu, prihatin, sedih, dan lain sebagainya. Ya saya mohon maaf. Kalau kamu berusaha di mana, Pak? Saya berpikir positif saja ya, gitu ya. Kita mengatakan, kita juga, tapi salah tadi, ya sudah kita positif saja di tingginya. Karena kalau misalnya sudah negatif, tapi beritanya negatif juga. Karena kalau juga ya. Jadi kalau-kalau isu-isu. Nah saya mengajak kepada masyarakat, jangan mengandai-andai, jangan berspekulasi. Kita tidak mau nanti ada bantah-bantahan, ya, kalau-kalau seperti itu ya, spekulasi. Biar ini ada proses hukum, kemudian nanti ada persidaknya, kan kita nanti bisa tahu sendiri. Ya, proses hukum, ada pasalnya, nanti tahu siapa. Ya, terima kasih itu ya. Terima kasih. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.